Akra, udah lama nih gak ada yang nanya ke Akra nih, oh Akra cukup oke nih, Akra dia keluar dari area sideways, keluar dari area sidewaysnya cukup tinggi nih kemarin abis itu dibuang, buangannya juga sama secara volumenya juga dibuat trading, tapi kayaknya hari ini ditarik naik lagi. Jadi selama 4 hari terakhir dari hari Jumat sampai hari ini dia lebih tinggi daripada rata-rata hari 20 hari terakhir, kita lihat nih kalau dia besok bisa stabil di atas angka 14.65 ya at least dia bisa mendekati angka closing tertingginya yaitu di 15.60, jadi Akra ini buat trading harian coba ya teman-teman besok kalau ternyata mau hajar kanan let's say, Oke, hari ini kan closing 14.95, oke besok saya beli 14.95 atau enggak 14.90, enggak apa-apa beli aja, dengan asumsi nanti jualnya di 15.60, tapi kalau turun di bawah 14.65, dicatat ya yang punya Akra, kalau turun di bawah angka 14.65, kalau besok baru masuk di stop loss, itu batas stop lossnya untuk si Akra. Nah, DSNG, DSNG, Wih, DSNG bergeraknya, DSNG secara teknikal dia udah keluar dari area sideways, juga sudah konfirmasi banget nih, tapi saya agak takutnya disini tuh kan ada gap ya teman-teman nih, nih, DSNG tuh ada gap, gapnya disini, nah, ada gap di range harga 5.10 sampai 5.30, dia masih ada berpotensi untuk naik, tapi kalau turun, dia bakal nutup sampai ke 505, jadi strateginya gimana nih untuk DSNG? Oke, kalau misalkan mau masuk, karena kan dia udah di fase atrain channel, enggak apa-apa masuk aja, antri beli, kita tapi jangan semua, kita nanti kalau semisal dia turun, kita antri di bawah, di dekat 505 ini, tapi kalau ternyata naik, target jualnya di angka berapa Mas Haji? Jadi, disini nih, kita pakai 605, itu merupakan area itu terdekatnya, oh ini juga ada nih, ya nih, 6.15, itu merupakan area resisten dia, kalau ternyata dia bergerak naik, tapi kalau turun, bakal nutup ke 505 baru dia berhasil rebound, jadi strateginya kalau mau masuk DSNG, masuk sekarang, masuk sekarang, enggak apa-apa, tapi jangan full power, jangan semua pelurunya dihabisin, masuknya ya, let's say 60%, atau kalau misalkan optimis masuk 70%, nanti sisa 30% atau 40%-nya buat average, dan kalau semisal dia di angka 505 ini turun, gitu, itu untuk DSNG ya Harum sama Antam, view-nya gimana? Harum belum ada apa-apa, secara fundamental masih belum oke, teknikalnya juga pergerakannya masih downtrend, 2 hari jebol teknikal, jebol support, saya enggak mau kasih rekomendasi Harum Antam, Antam masih sideways di area support, di deket-deket support, kalau ditanya, boleh mulai average down enggak? Atau misalkan boleh mulai, apa namanya? Mulai akumulasi beli enggak untuk Antam? Kalau teman-teman mau nahan, Antam itu enggak apa-apa, dalam artian kalau mau jangka panjang itu enggak apa-apa Tapi balik lagi, Antam itu selalu aktraktif ketika ada story Ketika belum ada story, pasti pergerakannya enggak menyenangkan gitu loh, kayak gini nih Dia merah pelan-pelan-pelan-pelan-pelan, dia hijau pelan-pelan sehari itu paling cuma naik 0,7, naik 1%, turunnya 2%, mentok-mentok 1-2%, naiknya gitu Jadi, dia baru bergerak naik signifikan kalau ada berita, misalkan, kan saya sudah sering bahas juga ya teman-teman di live saya Antam itu baru menarik kalau misalkan ada yang ngomongin kerjasama antara Antam dan juga Cina untuk mengembangkan baterai listrik Eh, baterai untuk mobil listrik, kayak gitu-gitu Kalau sekarang sih saya bilang masih belum cukup oke, tapi dalam artian enggak cukup oke pergerakannya ya Jadi, fluktuasi harganya itu mungkin naiknya cuma 1%, turun 1%, jadi kayak enggak kemana-mana Gitu, itu untuk Antam Oh, lalu ada lagi ASA ASA masih downtrend nih teman-teman, jadi lebih baik dihindari dulu Mungkin beberapa pasti ada yang nanya juga ya Secara laporan keuangan, kok dibuangin mulu Jadi, fundamentalnya ASA itu kan Apa namanya Marginnya itu turun, gampangnya gitu aja deh Jadi, secara fundamental itu masih kurang oke Jadi, dan dia pergerakannya juga downtrend loh teman-teman Teman-teman bisa lihat ya downtrendnya parah loh ASA ini Dari angka tertingginya 3000 Turun, terus Saya Turut berduka cita buat teman-teman yang ngehold ASA, enggak mau cut loss Average down, average down terus Harusnya sih average Enggak usah average down, harusnya di cut loss aja Karena dia pergerakannya masih ada di bawah garis MA20-nya Enggak usah masuk, enggak usah bilang ini bakal rebound Bakal rebound, enggak Dia masih belum ada potensi buat rebound Gitu Jadi, jangan masuk ASA Adaro Tadi Adaro kita sudah bahas ya Adaro dia sideways, tapi dua hari terakhir turun Dia potensi untuk turun nih, berbalik arah teknikalnya Jadi, kalau misalkan teman-teman belum punya Mau beli, let's say Tunggu di bawah aja deh Di angka 3360 Atau lebih amannya di sini nih Di angka 3040 Kalau sekarang, masuk sekarang Jangan sih, saya bilang Adaro tuh harganya udah cukup premium ya Soalnya secara teknikal BBYB Waduh, masih ada aja yang nanya BBYB ini Kan Kalau nanya saham-saham Nanya saham-saham Digital Jangan ke saya deh Karena saya tuh Skeptis saya itu sama BBYB itu Entah kenapa Bukan BBYB doang ya Tapi hampir seluruh saham digital itu Saya gak suka sih Karena Ya Sorry to say Mereka cuma menjual mimpi gitu loh Kalau teman-teman Pada ngeliatin orang-orang Yang ngepompom Saham-saham digital Ini bagus nih Secara fundamental Itu tuh mereka cuma Ngejual mimpi doang sih Menurut saya Karena kalau Kita lihat nih Ini bukti nyata Ini Ini teknikal kan Kelihatan jelas Dia pergerakannya masih Downtrend Jadi buat apa Dikoleksi Kalau dibilang Ah dia bisa uptrend Dia bisa uptrend Dia bisa rebound Bentar lagi rebound Yaudah kita tunggu aja Masuk ketika sudah rebound Ini aja loh Waktu ini dia rebound Abis itu ditipukan Teman-teman Turun 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 Ini kalau dibilang Ntar rebound Di angka 710 Pasti banyak bilang Oh kan Bibi rebound kan Rebound kan Rebound aja Paling 2 hari 3 hari Abis itu Langsung downtrend lagi 10 hari Kayak gitu sih Jadi Kalau saya dari dulu Memang tidak suka Dengan saham digital Belum cocok lah Untuk di kondisi market Seperti sekarang itu Fokusnya Ngomongin fundamental dikit Saham digital itu Masih susah untuk Dapet cuan Gitu Lship Kita lihat Saham Lship Dia potensi inverse Highland Shoulders Si Lship ini potensi Bentuk inverse Highland Shoulders Kalau Kalau dia Oh ini dia udah Udah itu sih Jadi targetnya At least Si Lship ini Bisa Ke 1180 Lship Menarik nih Lship Turunnya Mulai stabil Ketika turun disini Stabil Turun lagi Dia naik Langsung dilawan lagi Nurunnya sekarang naik Dan secara Jaris MR20 nya pun Juga sudah Semenjak dia ada Di Red Shoulders nya ini Dia selalu ada Di atasnya Jadi bisa diasumsikan Dia sudah Mulai bergerak Uptrend Nah ini buat teman-teman Kalau misalkan Mau coba Trading Jangka pendek Lship boleh Mulai masuk Di harga sekarang Nanti Jualnya Paling dekat Di angka 1180 Untuk Lship Untuk level Stop Loss nya Di berapa Stop Loss nya Kalau ternyata Dia nembus Di bawah 1090 Itu untuk Lship Lship oke sih Saya suka Sama patternnya Lship Walaupun Inverse Highland Shoulder nya Dia agak Mencong Agak miring Kayak gini ya Tapi Saya agak suka sih Untuk Untuk patternnya Dia untuk Ribbon Itu enak Jadi dia ketika Diret Shoulder nya Selalu ada Di atas M20 nya Ini Garis Injunya Jadi dia Potensi Upset nya Masih oke Agro Waduh Udah dibilang Saya gak suka Sama Bank Digital Nah Teman-teman Bisa lihat Bank Digital Itu Masih bergeraknya Downtrend Dia beberapa kali Mau nembus Nih Gak jadi Gak jadi Gak jadi Ini jadi Dia nembus Jadi Naik Jepret-jepret Orang Pasti banyak Ketipu Disini Saya mungkin Juga Kalau ditanya Ketika Apa namanya Ketika lagi Naik disini Wah ini udah Dua hari nih Bisa nih Uptrend Saya pasti bakal Bilang Gitu Tapi ketika Dia udah Jebol Ke bawah Sini Udah Ada Di bawah Angka 615 Harusnya Teman-teman Stop loss Walaupun Masih ada Di atas Angka Angka M20 nya Tapi Saya bilang Disini Stop loss Dulu Karena Dia udah Udah Jebol Resisten Eh supportnya Di angka 615 Kalau sekarang Ditanya nih Ini udah Balik Downtrend Lagi Walaupun Dia disini Sempat bergerak Uptrend Dan keluar Dari M20 nya Tapi sekarang Udah Di bawah Lagi Jadi Kita Ngelihat Ke masa Depannya Kita Prediksi Futurnya Apa namanya Kondisi Kedepan Dia masih Bergerak Downtrend At least Sampai Ke 470 Dekat support Disini Jadi Untuk Bank Raya Juga No Tadi Yang saya Suka Lship Teman Teman Bang BRI Bang BRI BRI Beli Aja Kalau Misalnya Teman Teman Buat Nabung Tapi Kalau Buat Trading Sekarang Harganya Udah Premium Potensinya Turun 4670 Ini Merupakan Resisten Kuatnya Dia Kalau Teman Teman Mau Masuk Di harga Berapa Kita Bagi Dua Aja Kalau Ternyata Dia Ada Di Bawah 4.000 4.500 Jadi Kita Antri Belinya Di 4.450 4.460 Tapi Kalau Ternyata Dia Makin Turun Di 4.410 Pilihannya Cuma Dua Kalau Teman Teman Tidak Punya Peluru Banyak Di Stop Loss Takutnya Takutnya Orang Pada Taking Profit Dulu Jadi Kita Enak Nampung Di Bawah Aja Gak Usah Gak Usah Buru Buru Masuk Gitu Ada Nyantol Breeze Di 2700 Bang Bukopin 500 Average Down Di Berapa Breeze Top Loss Gak Usah Di Average Down Breeze Itu Kalau Ditanya Bisa Balik Arang Gak Waduh Saya Gak Berani Bilang Average Down Juga Kayaknya Wah Ini Pasti Kakaknya Ini Beli Di 2700 Berarti Belinya Udah Tahun Lalu Hebat Ya Kok Disini Januari Tahun Lalu Di Awal Tahun Lalu Dia 2700 Kok Gak Di Stop Loss Dia Ketika Balik Naim Disini Kok Gak Di Stop Loss Kok Malah Di Hold Lucu Ya Orang Orang Ini Saham Lagi Turun Bukannya Di Stop Loss Tapi Malah Di Hold Saham Lagi Naik Kayak Bank BCA Malah Dibuat Trading Harusnya Kan Di Hold Saham Saham Bagus Malah Yang Di Saham Saham Yang Kayak Gini Saya Bilang Fundamentalnya Emang Jelek Fundamentalnya Bridge Bank Syariah Indonesia Terus Bank Raya Jadikan Bridge Agro Itu kan Anak Usahanya Bank BRI Mereka Bertiga Ini Semuanya Rebutan Customer Yang Sama Pasti Yang Menang Itu Pasti Induknya Yang Sudah Terkenal Namanya Jadi Memang Agak Susah Kalau Teman Teman Mau Beranggapan Beranggapan Bahwa Saham Seperti Bank Syariah Indonesia Atau Bank Bank Raya Itu Bisa Perform Itu Agak Susah Jadi Kalau Bridge Itu Wah Kalau Kalau Udah Di 2700 Itu Udah Nggak Mau Stop Loss Ya Tutup Mata Sekarang Disuruh Everage Down Saya Ngapain Everage Down Lebih Baik Saya Cari Saham Lain Buat Trading Jangan Pendek Buat Nutup Kerugian Bridge Bukopin Juga Sama Bank Bukopin Masih Downtrend Karena Dia Itu Lagi Restrukturisasi Manajemen Setelah Dia Dibeli Kukpin Kalau Ditanya Penyaluran Kredit Kukmin Bank Bukopin Ini Untuk Produk Produknya Korea Misalkan Hyundai Dan lain Sebagainya Itu Yang Di Indonesia Cukup Oke Tapi Itu Belum Terrealisasi Di Laporan Keuang Jadi Ibaratnya Cuman Fundamental Bagus Story Bagus Tapi Belum Terealisasi Di Laporan Keuangan Dan Juga Tidak Terlihat Di Teknik Jadi Lebih Baik Dihindari Dulu